Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat sore Mbak Zilvia, apa kabar? Kabar baik Ibu Pungki, semoga dalam keadaan sehat juga. Ibu Pungki, kenapa menurut Anda baru hari ini polisi mengukap kematian satu dari tiga polisi terlapor kasus unlawful killing, padahal polisi berinisial EPZ ini sudah meninggal sejak 4 Januari lalu? Ya, terima kasih Mbak Zilvia. Jadi kalau kami menduganya terkait juga dengan laporannya ya, artinya ketika dilaporkan itu kan beberapa waktu dekat-dekat ini. Nah, oleh karena itu, kenapa kok tidak segera diumumkan, saya rasa juga kaitannya dengan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan kasus ini, ini kan sebenarnya masih dalam tahap, waktu itu masih dalam tahap penyelidikan. Nah, saat ini sudah penyelidikan ya, tahapnya sudah dinaikkan. Kami berharap orang yang kami kira itu nantinya akan menjadi tersangka, tapi ternyata karena satu orang terlapor sudah dinyatakan meninggal dunia, maka ya tinggal dua orang ini. Nah, dua orang ini diharapkan dapat segera diproses, agar segera ditentukan statusnya sebagai tersangka, dan kemudian untuk melihat sesuah mana keterlibatan mereka di dalam jugaan tindak pidana on lawful killing yang direkomendasikan untuk segera ditindaklanjuti dengan proses pidana oleh Komnasam. Nah, pasal yang disangkakan ini kan ada pasal terkait dengan pembunuhan, ya pasal 338 KUHP, dan pasal 351 ayat 3 terkait dengan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal. Nah, kami berharap segera ada pengumuman, itu yang kami harapkan pertama. Kemudian yang kedua, segala macam perkembangan mohon untuk bisa disampaikan kepada publik secara transparan, gitu ya. Karena kasus ini mendapat perhatian dari publik, gitu. Sehingga jangan sampai misalnya kasus-kasus seperti ini digoreng, gitu ya. Sehingga menjadi bola liar, seperti itu. Nah, itu dia Bu. Supaya tidak menjadi bola liar, pengumuman hari ini dari Karopen Mas Malus Polri kan juga menimbulkan pertanyaan. Kenapa meninggalnya sudah dari sejak Januari, tapi dua bulan kemudian baru diumumkan, dan penyebab kematian disebutkan di situ adalah kecelakaan kendaraan tunggal. Apa yang harus dilakukan Polri supaya penyebab meninggalnya satu orang polisi ini tidak digoreng, tidak dikait-kaitkan dengan alasan lain, supaya tidak ada spekulasi yang liar? Ya, ini kan tiga orang ini termasuk dari orang-orang yang diperiksa oleh Komnasam, ya. Artinya Polri juga sudah mendapatkan berkas dari Komnasam, ya, berkas laporan. Terus kemudian juga Polri sudah mendapatkan bukti-bukti yang tadinya pada tahap awal Komnasam melakukan penyelidikan. Nah, dari situ bisa dilanjutkan ya prosesnya. Kemudian kalau ada hal-hal yang misalnya kurang, apa, kurang, bukti-bukti ada yang misalnya kurang lengkap, karena Komnasam kan juga mengatakan bahwa terkait dengan kasus pembunuhan ini, unlawful killing ini, ada misalnya pernyataan dari mereka pada waktu itu adalah dengan alasan apa, empat orang ini melakukan perlawanan gitu ya, laksan FDI, empat orang ini melakukan perlawanan sehingga mereka melakukan tindakan untuk membela diri. Nah, ini kan kalau menurut Komnasam, saksi, hanya saksinya mereka sendiri gitu. Nah, oleh karena itu, untuk supaya menjamin kebenaran material, maka Polri diminta untuk menindaklanjuti penyidikannya. Nah, penyelidikan kepolisian, kita harapkan, juga berpegang pada scientific crime investigation. Jadi, meskipun saksi-saksinya minim, tetapi dengan bukti-bukti yang akurat berdasarkan scientific crime investigation, kami berharap itu akan segera dapat diungkap ya, diproses, diungkap, dibawa ke persidangan, dan kemudian bisa dipidangkan. Seperti itu. Oke, Bu Pungki, tapi yang Anda ketahui, satu orang anggota polisi yang meninggal dunia ini sudah sempat diperiksa ya oleh Komnasam yang atas nama EPZ ini. Dan apakah Anda tahu peran EPZ dari tiga orang ini, dia itu berperan sebagai apa? Apakah ikut menembak atau sebagai sopir? Oh, saya nggak bisa menyebutkan seperti itu. Itu adalah mandat dari penyidik. Jadi, penyidik diharapkan untuk bisa menjelaskan kepada publik apa saja yang dilakukan oleh ketiga orang ini. Misalnya, si A melakukan apa, si B melakukan apa, si C melakukan apa, seperti itu. Nah, hal tersebut nantinya bisa disampaikan oleh penyidik ketika statusnya sudah naik, Mbak. Artinya, status dari perlapor kemudian naik menjadi perpangka. Nah, oleh karena itu kami memang berharap dapat segera dinaikkan statusnya sehingga kami bisa melihat perangan masing-masing orang itu seperti apa. Begitu, Mbak Sylvia. Baik, jadi Kompol Nas mendorong supaya segera ada pengumuman penetapan tersangka, begitu ya. Bu Pungki, terakhir, tidak hanya kasus unlawful killing, tapi Komnas HAM kemarin juga menyoroti soal kepemilikan senpi atau senjata api yang disebut oleh kepolisian itu adalah milik dari Laskar FPI. Anda melihat apakah dalam kasus kepemilikan senpi ini sudah cukup menjadi sorotan, sudah mendapatkan perhatian dari kepolisian untuk menindak lanjutinya? Iya, Mbak Sylvia, betul sekali. Jadi memang di dalam rekomendasi Komnas HAM ada beberapa hal, termasuk juga diantaranya rekomendasi agar penyidik kepolisian segera menindak lanjuti terkait dengan kepemilikan senjata api. Nah, kami juga masih belum mengetahui sejauh mana perkembangan penyidikan ini, apakah sudah dilakukan atau belum. Tetapi Komporna selaku pengawas fungsional polisi akan mengundang tiga pengawas internal dari kepolisian, yaitu kami mengundang Irwasun nantinya, kemudian kami akan mengundang Kadipropam, dan kami akan mengundang yang lain kaitannya dengan hal ini, misalnya dari Polda Metro untuk juga melengkapi penjelasan agar Komporna bisa melihat sejauh mana tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh kepolisian. Dengan demikian, maka Komporna akan selalu dapat mengantau kasus ini dengan lebih baik, Mbak Sylvia. Baik, terima kasih Ibu Pungki, Komisioner Kompolnas telah bergabung bersama kami di Metro hari ini.